Di juga akibat mabuk buah kecubung, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihun, Kabupaten Banjar terus bertambah setiap harinya. Sebagai bentuk kepedulian Pemkop Banjar Baru, puluhan penyandang disabilitas mendapat pembekalan bahasa isyarat agama sebagai bekal untuk beribadah. Warga Gota Banjar Masin dan sekitarnya antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13. Selamat malam Pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam INews Kalsel, program berita dan informasi INews Banjar Masin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam INews Kalsel hari ini, Kamis 11 Juli 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah INews Kalsel seutuhnya. Diduga akibat mabuk buah kecubung, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihun, Kabupaten Banjar terus bertambah setiap harinya. Tercatat saat ini sudah ada 44 pasien yang dirawat, dua diantaranya meninggal dunia akibat mabuk buah kecubung. Sebanyak 44 pasien diduga mabuk buah kecubung, dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihun, Kabupaten Banjar. Pasien yang rata-rata adalah remaja ini mengalami halusinasi dengan kondisi yang sangat lemah. Bahkan sudah ada pasien yang meninggal dunia sebanyak dua orang, diduga mengkonsumsi buah kecubung. PLT Dirut Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun, Yudi Riswandi mengatakan, Pasien yang dirawat berasal dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Banjar, Batola, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, dan Banjarmasin. Yudi menjelaskan efek dari mengkonsumsi kecubung termasuk halusinasi berlebihan, terutama jika dosisnya tidak terkontrol. Penanganan terhadap pasien kecanduan kecubung bervariasi, tergantung pada tingkat keparahannya. Dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun, kita fokus pada pelayanan detoksifikasi dari adiksi ini, dan antisipasi terhadap lonjakan. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan kepolisian daerah, serta BNN, untuk mencegah silirnya. Hingga saat ini pihak Rumah Sakit masih terus berupaya untuk membantu merawat para pasien yang setiap harinya terus bertambah jumlahnya. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainius melaporkan. Seorang ibu dan anak di Kabupaten Tanah Laut luput dari musibah tumbangnya pohon yang menimpa rumah mereka. Pohon karat yang tumbang menimpa bagian dapur rumah tersebut. Terjadi hanya beberapa saat setelah si ibu memandikan anaknya. Inilah kondisi rumah warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, yang mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon karat tua beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut nyaris mengenai ibu dan anak yang kebetulan berada di rumah saat kejadian. Pohon karat setinggi 40 meter itu tumbang sekitar pukul 10 pagi. Saat kejadian, cuaca sedang hujan gerimis dan berangin. Menurut pemilik rumah, pohon tumbang hanya beberapa saat setelah ia selesai memandikan anaknya. Musibah pohon tumbang itu mendapat respon dari dina sosial dan badan penanggulangan bencana daerah BPBD Thala serta PMI Thala yang langsung menyalurkan bantuan tak lama setelah kejadian. Bantuan berupa terpal, sembako, dan perlengkapan mandi. Rencananya dina sosial juga akan menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah. Setelah itu dari kawan-kawan BPBD ada nulisan, ada setelah itu dari PMI ada kepal untuk untuk ini supaya bisa terlindungi dari hujan untuk sementara. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, warga dan aparat desa setempat lakukan pemotongan beberapa pohon, yang dinilai dapat membahayakan rumah warga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Ya pemirsa, Balai Veteriner Banjarbaru bakal memperketat masuknya hewan di Kalimantan Selatan sebagai bentuk pencegahan penularan penyakit kepada manusia. Hal tersebut dilakukan dengan membangun laboratorium kesehatan hewan. Peletakan batu pertama menandai pembangunan laboratorium Emerging Disease di Balai Veteriner Kalimantan. Laboratorium tersebut akan meng-cover pengecekan hewan ternak se-Kalimantan guna melakukan pencegahan penyakit hewan, baik yang menular kepada manusia atau hanya pada hewan. Pembangunan laboratorium Emerging Disease yang baru ini merupakan langkah dari Balai Veteriner Kalimantan dalam melakukan penanganan secara preventif. Terlebih lagi pada saat ini terdapat berbagai penyakit hewan baru yang masuk ke Kalimantan. Sehingga dengan adanya laboratorium tersebut, Balai Veteriner dapat menekan angka penyebarannya. Di tahun 2022 sampai 2024 kita kemasukan beberapa penyakit baru yang ada di Indonesia ini dan juga masuk ke Kalimantan. Upaya deteksi dini dan itu merupakan bagian dari upaya yang paling penting untuk penanganan penyakit. Selagi kita mendeteksi lebih cepat, maka kita akan bisa melakukan penjagaan lebih cepat. Ini adalah laboratorium Balai Veteriner yang berfungsi melakukan surveillance untuk Kalimantan. Kalimantan, jadi satu pulau Kalimantan ini semua dilaksanakan di Balai Veteriner Banjarbaru Pak. Nah, apa yang dilakukan adalah tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota, yaitu untuk melakukan pencegahan penyakit baik yang menginfeksi atau menular kepada manusia maupun penyakit yang memang ada pada hewan itu sendiri. Gedung laboratorium seluas kurang lebih 3.500 hektare tersebut akan dibangun dua lantai dengan pembangunan hingga penyediaan fasilitas mencapai 52 miliar rupiah. Pembangunan tersebut dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara tahun 2024. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, AINews melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian Pemkok Banjarbaru, puluhan penyandang disabilitas mendapat pembekalan bahasa isyarat agama sebagai bekal untuk beribadah. Infosil lengkapnya saat lagi hanya di AINews Kalsau. Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama AINews. AINews sore setiap hari AINews room Senin sampai Jumat AINews prime Senin sampai Jumat AINews malam setiap hari hanya di AINews. Menyoroti kecurangan Di bawah ini terdapat pabrik narkoba Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain Menyuarakan keadilan Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum Laporan mendalam dan eksklusif Dan mengembuskan nafas lahirnya di sini Bumah, nampak di pasar aja AINews setiap Senin pukul 8 malam di AINews Kembali digelar Balapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan menjadi sang juara Formula E World Championship 2024 Hanya di AINews Uefa Euro 2024 5 plus juni hingga 5 plus juni DI News Premium Sports AB plus setiap Senin pukul 8 malam Pemirsa Anda masih di AINews Castle Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Banjarbaru kepada kaum penyandang disabilitas Perluan teman tulim mendapatkan Pembekalan bahasa isyarat agama Sebagai bekal untuk beribadah Pelatihan tersebut diharapkan bisa Meningkatkan keimanan teman-teman penyandang disabilitas Teman tulim di Kota Banjarbaru Kali ini mendapatkan perhatian penuh Dari pemerintah setempat Selama 30 penyandang disabilitas ini Mendapatkan pelatihan bahasa isyarat agama Islam Untuk bekal mereka dalam beribadah Selain membekali tata cara beribadah dengan tata cara khusus Pemerintah Kota Banjarbaru juga memberikan pelajaran keagamaan Untuk teman tulim terkait ketuhanan serta ilmu fikir Selain itu, pemerintah Kota Banjarbaru juga berjanji Akan memberikan fasilitas kepada para disabilitas ini Seperti pekerjaan dan juga wadah Terus teras inklusi Jadi mereka anak ini sering berkumpul Dan kami insya Allah tak urus Bukan hanya Ini dunianya akan urus Jadi lapangan pekerjaan mereka juga urus Tempat mereka berkumpul kami akan siap Semuanya Berarti sama dengan teman buta dulu ya Pak? Ya, jadi mereka akan dikasih pelajaran Bahkan sampai ke usaha Mereka ini usaha lebih gampang Mereka melihat Ya, jadi lebih gampang Cuma hanya perlu sentuhannya Seolah mereka akan sejahtera di dunianya Dan juga seolah-olah juga harap Sementara itu, Faizah Abdiah Ketua Komunitas Pembina Disabilitas Teras Inklusi mengatakan Upgrade bahasa isyarat sangat penting komunitas mereka Agar keseteraan kaum disabilitas bisa terwujud Kita juga selain mencari Apa ya, meningkatkan kompetensi mereka di bidang usaha Kita juga selalu upgrade bahasa isyarat Tidak hanya bahasa isyarat Kita juga teman-teman disabilitas yang lain Karena tujuan kita tetap kesetaraan untuk teman-teman disabilitas Dari empat ragam Ada intelek, sensory Sensory ini terdiri dari tuli dan metra Ada juga dari mental dan juga dari fisik Diharapkan pelatihan ini bukan hanya dapat meningkatkan keimanan Ibadah serta keterampilan Melainkan kesetaraan kaum disabilitas Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, INews melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Menegaskan Pemkap akan segera membayarkan dana sertifikasi Ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Yang tertunda beberapa bulan ini Disdik belum bisa mencarikan anggaran itu Karena alasan kekurangan kirim dari pemerintah pusat Kabar gembira bagi guru pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Setelah Kepala Dinas Pendidikan setempat, Amiludin Menegaskan bakal membayar tuntas tunjangan sertifikasi mereka Yang tertunggak pembayarannya sejak beberapa bulan terakhir Pasalnya Pemkap terhutang selama 7 bulan Sejak Desember 2023 lalu Total keseluruhan mencapai 2,5 miliar rupiah lebih Kepada ratusan guru P3K Amiludin berdalih penunggakan pembayaran itu Akibat beberapa faktor Pertama untuk Desember 2023 tertunggak Karena adanya kekurangan kirim dari pemerintah pusat Bagi 175 guru sebesar 519 juta rupiah Kemudian untuk 6 bulan di tahun 2024 Karena alasan nomenklatur Yakni adanya transisi peningkatan status dari PTT menjadi P3K Atau ASN sebanyak 210 guru Sebesar 2 miliar rupiah lebih Kadisdik menjamin Agustus mendatang semua hak guru Yang tertunggak pembayarannya tersebut Akan dituntaskan setelah APBD perubahan Dengan sistem RAPEL Pihaknya juga sudah melakukan pembahasan pembuatan rekening guru P3K Nah sehingga harapan kami Memang setelah perubahan inilah Baru nanti dibayarkan Walaupun itu RAPEL Sebenarnya kalau kita bisa bicara selisih Antara pembayaran TPG Antara PMS dengan P3K ini Hanya 2 bulan aja Hanya 2 bulan aja Kan ini kan Kan kemarin baru-baru cair toh Baru cair Nah anggap bulan Juni Bulan Juni rentangnya kan Agustus sekarang soalnya juga ya kan Sebelumnya santer isu keresahan ratusan guru P3K Yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru TPG atau sertifikasi selama 7 bulan ini Bahkan sempat rumor mereka Akan melakukan demo Namun isu tidak benar Beberapa bulan lalu Sebanyak 1.241 pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K Tanah Bumbu ini Dikukuhkan Bupati Zerullah Azhar Setelah mendapatkan SK Dari Tanah Bumbu Zainal Hakim Ainews melaporkan Pemirsa dunia pendidikan menjadi kunci masa depan anak-anak di bumi bersujud Hal itu disampaikan Bupati Saat rapat peripurna Dewan Tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 Selain pendidikan Bupati Zerullah Azhar juga memaparkan sejumlah program prioritas lainnya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Menyampaikan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025 Dalam rapat paripurna Dewan selasa kemarin Dalam rapat ini Bupati Zerullah Azhar menyebut Ada 4 program prioritas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Yakni meningkatkan sumber daya manusia SDM, infrastruktur, ekonomi, dan penguatan pemerintahan Empat hal inilah yang menjadi panduan membangun bumi bersujud ke depan Salah satunya dunia pendidikan yang menjadi kunci masa depan dan tahun 2025 nanti menjadi kelanjutan program sebelumnya di tahun 2024 Zerullah ingin agar anak-anak Tanah Bumbu menjadi orang-orang terpilih dan sukses Untuk itu pendidikan menjadi prioritas Bahkan saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan Universitas Cambridge Inggris Dan selanjutnya akan dilakukan juga kerjasama dengan Jepang Sehingga nanti generasi muda Tanah Bumbu punya kemampuan dan tidak kalah bersaing dengan wilayah lain Untuk kerjasama pendidikan dengan negara Jepang ini Bupati mengambil contoh dari pemerintah kota Banjarmasin Yang sudah melakukan kerjasama pendidikan dengan Jepang Baik itu kerjasama tenaga teknis lainnya maupun pada bidang kesehatan Bahwa hari-hari kita sedang mengelola agar pendidikan menjadi data kunci masa depan Kita ingin agar anak-anak kita menjadi orang-orang terpilih Makanya pendidikan menjadi prioritas Insya Allah kita akan segera melakukan kerjasama dengan Jepang Sehingga anak-anak kita di Tanah Bumbu ini nanti punya kemampuan yang tidak kalah dengan negara lain Ditambahkan zerulah, Pemkap mewacanakan pembangunan infrastruktur Dan fasilitas untuk menunjang kepariwisataan Masjid Apung Ziyadatul Abrar Di siring pagatan Kusan Hilir Penambahan sarana pendukung di samping masjid yang kini populer dengan wisata religinya Targetnya jika ramai pengunjung akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan Mematakan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-14 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel dan Seksi Wartawan Olahraga Siwa PWI Kalsel Menggelar rapat koordinasi Diharapkan semua persiapan rampung pada akhir bulan Juli ini Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalsel membahas berbagai hal terkait persiapan PORWANAS ke-14 Pada rapat koordinasi di gedung PWI Kalsel beberapa waktu lalu Pada rapat ini dibahas berbagai kesiapan Seperti venue dan cabang olahraga pertandingan Kemudian perangkat pertandingan, akomodasi, serta transportasi Kabit Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Budiono menyebut Dispora Kalsel siap mendukung penuh pelaksanaan PORWANAS 2024 Ia berharap semua persiapan rampung pada akhir bulan Juli ini Kita sebagai Puan Puma, intinya Dispora Kalimantan Selatan Sebagai mana mandat yang diberikan kepada kami oleh Bapak Kutunur Untuk mensupport kegiatan PWI Kalimantan Selatan Dalam perlenggaraan PORWANAS 2024 L.O. di masing-masing kegiatan juga sedang disiapkan Insya Allah, kita yakin dan kegiatannya akan berjalan dengan lancang Harapan kami ya, akhir bulan ini kita sudah siap dari semua Hasil dari rapat koordinasi ini nantinya akan dilaporkan kepada PWI Pusat Untuk mendapatkan arahan dan petunjuk selanjutnya Ini kami PWI sudah menyiapkan itu semua Mudah-mudahan dalam satu minggu ini semua venue maupun hotel dan perlengkapan Termasuk transportasi itu sudah selesai Biar minggu depan saya akan menyampaikan surat resmi ke PWI Pusat Tembusan ke PWI Pusat untuk dibuka nanti kegiatan PORWANAS ke Menteri Olahraga Termasuk juga undangan khusus ke Wali Kota Solo Atau Wakil Presiden terpilih PORWANAS ke-14 KALSEL akan digelar pada 19 hingga 26 Agustus 2024 Diperkirakan akan diikuti sekitar 4.000 jurnalis dari seluruh Indonesia PORWANAS mempertandingkan 14 cabang olahraga diantaranya sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, catur, futsal, hingga karya jurnalis Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINews melaporkan Warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13 Infonya sesaat lagi hanya di AINews Kastil AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner Tempat makan yang jarang terekspos Food Diary, mengumpah sejarah kuliner Hidangan viral dari Nusantara sampai Mancanegara Mantep banget, mantep banget Saksikan Kuliner Spesial Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di AINews AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Uefa Euro 2024 5 plus juni hingga 5 plus juni Di AINews Premium Sports Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama AINews Bekerja keras AINews sore setiap hari AINews room Senin sampai Jumat AINews Prime Senin sampai Jumat Selamat malam Pemirsa, kembali berkualitas bersama AINews AINews malam setiap hari Hanya di AINews Kembali di gelap For the first time, we go green Balapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan menjadi sang juara Formula A World Championship 2024 Hanya di AINews AINews Terima kasih pemirsa tetap bersama kami Antusias tinggi diperlihatkan warga kota Banjermasin dan sekitarnya Saat mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13 Yang dilaksanakan di Menara Pandang Banjermasin Para peserta audisi ajang pencarian penyanyi berbakat itu Tidak hanya datang dari Banjermasin saja Namun juga dari berbagai daerah di Pulau Kalimanta Beginilah semangat dan keceriaan Dari para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 Yang diselenggarakan oleh RCTI Bekerjasama dengan pemerintah kota Banjermasin Di Menara Pandang Banjermasin Rabu kemarin Pada audisi hari ketiga ini ratusan peserta Yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini Menunggu giliran untuk unjuk kebolehan Dalam menyanyi di hadapan juri Mereka mempersiapkan diri dengan melatih olah vokal Hingga mempersiapkan mental Agar dapat tampil dengan bagus Dan meraih tiket lolos ke tahap selanjutnya Mereka ingin menyalurkan bakat yang ada Terus pengen ketemu sama orang-orang hebat juga Karena jebolan Indonesian Idol kan Hebat-hebat, keren-keren Jadi mereka pengen ketemuan langsung juga Persiapannya pasti dimaksimalkan Karena bagi ingat yang ikut Idol kan Banyak pesertanya Jadi kayak gimana Kita bisa ngimbangin mereka yang keren-keren Tadi yang aku bawain lagu Yang pertama itu lagu Raisa Apalah Arti Menunggu Terus sama lagu Marion Jola Sama lagu Apa ya terakhirnya tadi lupa Play Me To The Moon Dari Frank gitu Awalnya sih kayak iseng aja gitu Kayak disarankan sama teman-teman Ayo dong ikut Karena aku sering nyanyi kan Nah terus juga aku suka nyanyi Udah lah mumpung ada di Banjarmasin yaudah aku ikut Banjarmasin dengan kultur Melayu Dipilih menjadi salah satu tempat Dilaksanakannya audisi pada tahun ini Karena memiliki potensi besar Untuk menjadi idola Indonesia Banjarmasin ini adalah kota ketiga Yang pertama adalah Semarang Yang kedua Palembang Kita juga akhirnya memutuskan bahwa Oh memang potensinya Memang luar biasa Dan antusiasnya pun ini cukup luar biasa ya Karena di pendaftaran kita pun sudah mencapai 800 Kalau tentang Melayu dan tidaknya Kita menurut kita ini adalah keunikan Salah satu Banjarmasin Yang menurut kita menarik untuk kita dapat Tahun ini audisi Indonesian Idol season 13 Berlangsung di 13 kota di Indonesia Diharapkan audisi Indonesian Idol Dari Banjarmasin mencetak penyanyi berbakat Yang akan menjadi idola di masa akan datang Audisi selanjutnya berlangsung di Solo, Jawa Tengah Pada 14 Juli 2024 Dari Banjarmasin Suhardian Ainews melaporkan Ibu Mirsa ajang pencarian bakat menyanyi Dari berbagai kalangan masyarakat Yang digelar RCTI di Banjarmasin Mendapat apresiasi dari pemerintah kota setempat Audisi Indonesian Idol Dinilai tidak hanya menjadi wadah Menyalurkan bakat olah vokal masyarakat Namun juga sarana promosi wisata Yang eketing atau menarik perhatian Banjarmasin terpilih menjadi salah satu tempat Dari 13 kota Untuk audisi program Indonesian Idol 2024 season 13 Ajang pencarian bakat penyanyi terbaik ini Digelar RCTI di Menara Pandang Banjarmasin Rabu kemarin Pemerintah kota Banjarmasin memberikan apresiasi tinggi Terlaksananya gelaran audisi di daerahnya Melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata Disebut Porapar Menyambut antusias Karena terfasilitasi dalam upaya Peningkatan sumber daya manusia Tidak hanya menjadi wadah Menyalurkan bakat Audisi Indonesian Idol Juga dinilai sarana tepat Untuk mempromosikan wisata kota Berjuluk Thousand River City Sungai terindah di Indonesia Dengan banyak anak sungai Dapat diketahui oleh masyarakat luas Tidak hanya tanah air Namun juga dunia Nah, Banjarmasin Thousand River City Yang tentunya menjadi sebuah Potensi yang kita miliki Dengan kesempatan ini Kita berharap Ya Masyarakat Indonesia Mengetahui bahwa Banjarmasin itu memiliki Sungai yang terindah di Indonesia Mahli berharap audisi Indonesian Idol Menjadi awal untuk terus menjalin kerjasama Dengan MNC Media Group Karena sesuai dengan konsep wali kota Dalam pengembangan Banjarmasin yang lebih maju Tentu kolaborasi pentahilik yang salah satunya adalah media Harus selalu kita jalankan untuk sustainable development ini Karena itulah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita Pak Ibn Sina Kita akan kembangkan Kita akan teruskan kerjasama ini Tidak hanya tahun ini Tahun depan pun kita akan bangun kolaborasi ini dengan RCTI Ya, saya kira ini sebuah momentum yang sangat baik Efek positif juga dirasakan pemerintah kota Pada peningkatan sektor ekonomi kreatif masyarakat Dengan hadirnya audisi Indonesian Idol di daerah ini Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Sesaat lagi kami akan bergabung dengan AINews Jakarta Saya Renan Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian pian seberataan Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!